Amal dan Jin, dongeng dari Persia. Zaman dahulu di Persia kuno, hiduplah seorang pemuda pintar yang tahu segalanya. Namanya Amal. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan, tanpa sengaja dia bertemu Jin. Memang kadang ada Jin yang baik, tapi Jin yang ini sifatnya sangat buruk dan dia suka membuat onar. Amal segera mencari akal. Dia tidak punya senjata dan kalaupun punya, tidak mungkin bisa digunakan untuk melawan Jin. Di sakunya hanya ada sebutir telur dan sebongkah garam. Jin datang berputar mendekati Amal, tapi sebelum dia mengucapkan satu patah kata, Amal berteriak kepadanya. Jin, kamu dan aku sebaiknya bertanding untuk mengetahui siapa yang terkuat. Kamu mungkin menganggap Amal bodoh, tapi dia tahu dua hal tentang Jin. Pertama, selalu lebih baik memegang kendali lebih dulu. Dan yang kedua, Jin tidak begitu pintar. Mereka mungkin ahli dalam menyulap istana yang besar dan bisa membuat karpet terbang. Tapi, mereka sedikit lamban dalam hal berpikir logis. Jin melihat Amal kemudian tertawa. Tertawa terbahak-bahak suara yang terdengar menyeramkan. Tapi, Amal tidak takut. Kamu tidak terlihat kuat, Jin-jin. Aku bisa memenangi pertandingan dengan mudah. Jin tertawa lagi. Amal mengambil sebuah batu. Kamu harus meremas batu ini sampai airnya keluar. Katanya, sambil memberi Jin itu batu. Jin itu meremas batu itu. Dan terengah-engah. Tapi, tentu saja batu itu tidak mengeluarkan air. Dia melemparkan batu itu dengan marah. Tidak mungkin! Jarnya marah. Amal membungkuk dan mengambil batu itu. Lalu meremasnya dengan suara keras. Cairan keluar dari cemari Amal. Jin terkejut. Mungkin kamu juga akan terkejut. Kalau ada di sana saat itu. Yang dilakukan si pintar Amal adalah meletakkan telur di tangan yang sama dengan batu itu. Sehingga yang pecah adalah telur. Tapi seperti yang saya katakan, Jin tidak terlalu pintar. Termasuk Jin ini. Kemudian, Amal berkata, Nah, aku yang menang. Tapi sekarang, kamu mungkin bisa meremukan batu ini menjadi bubuk. Dan dia memberi Jin itu batu yang lain. Jin meremas-remas kembali batu itu. Terengah-engah. Tapi, tentu saja, dia tidak akan remuk. Mengecil pun tidak. Karena marah, Jin itu melemparkan batu itu. Amal mengambil batu itu dan bermasnya. Saat dia meremasnya, bubuk keluar dari antara cemari tangannya. Jin terkejut. Mungkin, kamu juga akan terkejut kalau kamu ada di sana. Tapi, kamu bisa menembak apa yang Amal lakukan. Dia meletakkan garam di tangannya, lalu memegang batu itu. Jin merasa reputasinya sudah dirusak oleh Amal. Sehingga dia ingin mendapatkan reputasinya kembali. Kamu memang petarung yang hebat dan kuat. Ujar Jin itu pada Amal. Aku ingin mengajakmu makan untuk merayakan keberhasilanmu. Ayo, menginaplah di tempatku. Dan dia tersenyum. Tapi Amal melihat senyum itu. Dan dia segera mencari akal. Setelah makan malam yang tidak enak, karena Jin bukan curu masak yang baik. Mereka berdua tidur di kuah Jin. Setelah yakin Jin sudah tidur, Amal pindah ke samping kuah. Meninggalkan bantalnya di tempat tidur, seolah-olah dia masih tidur. Kemudian, dia mengamati. Saat Fajar pertama menyinari kuah, Jin bangun. Dia mengambil tongkat pemukul besar. Dan pelan-pelan mendekati tempat yang dia pikir, tempat Amal tidur. Dan memukulkan tongkat pemukul itu ke kasur tujuh kali. Kemudian, dia menghentakkan kaki keluar goa. Mengambil air untuk minum teh di pagi hari. Kamu bisa bayangkan betapa kagetnya dia ketika kembali, dia menemukan Amal sedang bersenandung sambil menyalakan api. Pagi Jin. Pagi Jin. Aku pikir, aku akan menyiapkan sarapan. Kucak Amal dengan riang. Ku harap, tidurmu lebihnya nyak dari aku. Beberapa serangga, mengikikku tadi malam. Sampai tujuh kali. Seketika itu juga, Jin berteriak. Dan secepat kilat, masuk kembali ke dalam lampu minyak goa yang terletak di atas itu. Dia tidak terlihat lagi selama-lamanya. Bahkan, beratus-ratus tahun. Sampai kemudian, seorang pemuda bernama Aladi tidak sengaja menemukan lampu itu. Tapi, itu kan kisah yang lain ya. Pesan dari cerita ini adik-adik. Sekuat apapun tenagamu, sehebat apapun kekuatanmu, jika kamu tidak punya akal, jika kamu tidak memanfaatkan otak kamu, maka semuanya menjadi berjumlah. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.